Frederick Halatu resmi dilantik sebagai Raja Negeri Amahai Frederick Halatu resmi dilantik sebagai Raja Negeri Amahai, Leunusa Ma'atita, untuk periode 2021-2027. Pelantikan terhadap Frederick Halatu dilakukan Bupati Maluku Tengah, Tuasi Kalabua, berlangsung di pelataran depan by Leo Negeri Amahai pada Jumat 19 November. Pelantikan Halatu sesuai Surat Keputusan atau SK Bupati Maluku Tengah No. 141.526 tahun 2021 tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Amahai Merujuk pada hasil Keputusan Saniri Negeri Amahai No. 140.01 Garing BSNA Garing Tahun 2021 Tanggal 22 Juli 2021 Tentang penetapan Kepala Pemerintah Negeri Upulatu Upumanihua Lauri Inta Launusa Ma'atita Amahai atas Frederick Halatu. Sebelum pelantikan secara pemerintahan, didahului dengan prosesi adat di by Leo Negeri Amahai. Ribuan warga Amahai dan warga negeri tetangga di wilayah Kecamatan Amahai menjadi saksi pelantikan Raja Frederick Halatu yang untuk kedua kalinya sebagai raja setelah sebelumnya dilantik pada 20 November 2015 silam. Khusus untuk proses persiapan pelantikan adat itu dimulai dari tanggal 18 malam. 18 malam. Istilah kami di sini disebut muriane. Muriane. Muriane itu seperti katong matawana di masing-masing negeri lama atau di rumah-rumah soa. Kemudian setelah muriane selesai, sekitar jam 4, jam 5. Jam 4 sampai jam 5 masing-masing mata rumah sudah mengambil bagian di lokasi seputar negeri di sini, di rumah tua-rumah tua. Jam 5. Jam 5 itu sudah naik ke by Leo untuk persiapan pelantikan adat. Pelantikan adat itu terjadi untuk beberapa orang lembaga adat. Upuhena pu'uno atau tuan tanah. Upu laumula upu'uno atau tuan laut. Maweng atau ketopendeta adat. Kemudian ada dua orang sendiri. Dua orang sendiri dan Satu orang kapitan Soa. Kapitan Soa Leci. Bupati Maluku Tengah Tuasi Kalabua dalam sambutannya mengatakan berbagai persoalan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi saat ini, terutama krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Kaitannya dengan hal itu, Bupati berharap Kepala Pemerintah Negeri melakukan terobosan yang inovatif dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian negeri dengan memanfaatkan dana desa maupun alokasi dana desa. Bupati juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan negeri harus sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan. Bupati juga berpesan agar Kepala Pemerintah yang baru dilantik hendaknya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diemban dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di negeri Amahai. Pelantikan itu dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat. Ketua dan anggota DPRD Maluku Tengah, Ketua Latupati Maluku Tengah Yulia Awayakwane yang juga selaku Raja Negeri Tananahu, serta Raja dari lima negeri bersaudara diantaranya Raja Sowahuku, Rutah, Makariki, Haruru, dan Ihamahu. Usai prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan makan patita bersama gandong.